Intro Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Dengan ibu kota di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 14 distrik yang meliputi 210 kampung dan 3 kelurahan Di Kabupaten Sorong Selatan terdapat daerah pantai dan rawak Distrik KAIS salah satunya Distrik KAIS memiliki luas sekitar 1099,95 meter persegi atau sekitar 11,09 persen dari wilayah keseluruhan Kabupaten Sorong Selatan Sumano, salah satu desa atau kampung di Distrik KAIS yang bisa terbilang masih jauh dari kata kemajuan, terutama di bidang pendidikan Melalui program pendidikan anak usia dini, PAUD, PT. Austin Donusantara Jaya, ANJ mendirikan PAUD Sion Sumano sekaligus merekrut 4 guru PAUD Salah satu guru PAUD Sion Sumano, Florentina, mengatakan bahwa proses belajar sudah berjalan sesuai dengan prosedur sejak tahun 2019 Namun dukungan warga masih perlu ditingkatkan Menurutnya, anak-anak di kampung Sumano harus mempunyai masa depan yang baik lewat pendidikan sejak dini Oleh karena itu, ia terus memberikan semangat, motivasi mendorong anak-anak kampung Sumano agar mereka terus belajar dan menimba ilmu hingga di bangku pendidikan tinggi Ia juga menambahkan bahwa selama menjadi tenaga pengajar atau guru PAUD Sion Sumano, kampung Sumano Ia banyak merasakan suka dukanya Yang kedua, sambung Florentina adalah karakter Ia mengatakan bahwa anak-anak kampung Sumano bisa terbilang sangat aktif sehingga diperlukan kesebaran yang ekstra untuk menghadapi mereka Florentina bersyukur, ANJ sudah membuat ruang belajar PAUD yang bagus sehingga proses belajar anak-anak tidak terganggu Ada pun kelompok bermain dibagi menjadi dua kelompok umur yaitu 1-3 tahun PAUD A dan 3-4 tahun PAUD B sementara TK dibagi menjadi kelompok 4-5 tahun masuk TK A dan 5-6 tahun masuk TK B Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton video kami